Pemirsa seorang wanita di Medan Sumatera Utara dianiaya oleh teman prianya sendiri. Wanita berusia 26 tahun itu mengalami luka setelah dihujani tika mandi sekujur tubuhnya. Motif pelaku menganiaya korban hingga nyaris tewas karena pelaku sakit hati terhadap korban. Peristiwa yang dialami korban terjadi pada selasa dini hari di Jalan Yosudar Somedan, Sumatera Utara. Berawal saat pelaku yang berinisial MF mengajak korban untuk bertemu di Jalan Jamin, Kinting, Medan. Kemudian pelaku mengajak korban berkeliling kota Medan dengan mengendarai mobil korban. Setelah puas berkeliling, pelaku yang sakit hati karena selalu dihina dan diminta uang oleh korban, merencanakan untuk menghabisi nyawa korban. Saat tiba di lokasi kejadian, pelaku langsung menghujani tikaman ke tubuh korban sebanyak 10 tusukan. Pelaku merasa korban sudah tewas kemudian meninggalkan korban di tepi jalan, tepatnya di depan haltebis Jalan Yosudar So, depan kampus Universitas Dharma Wangsa. Sementara mobil Honda Brio warna merah milik korban dibawa kabur oleh pelaku. Dia selalu minta uang kalau mau bertemu, Pak. Sehingga tersangka melakukan pemukulan dan mengambil pisau, langsung menikam korban sebanyak 10 kali. Kemudian korban sempat melawan dan menyelamatkan diri keluar dari mobil. Dan pada saat itu pelaku langsung melarikan diri dan korban meminta bantu warga dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Selang beberapa hari tersangka akhirnya berhasil ditangkap petugas Satres Krim Porestabes Medan di tempat persembunyian di kawasan Belawan Medan. Dari tangan tersangka, petugas juga berhasil menyita sejumlah barang bukti, yaitu mobil korban dan senjata yang digunakan untuk melukai korban. Dari Medan Sumatera Utara, Hendra Mulya melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn